Hai proyek ck akhirnya bikin server Asia Tenggara bagi proyek ck Colorful States atau what's in the week of Colorful States akan mengumumkan atau telah mengumumkan bahwa mereka ingin membuat server baru yaitu server sea dan ternyata secara klarifikasi mereka bilangnya ternyata bukan membuat server baru melainkan mereka ingin mengekspan yang server global itu agar beneran jadi global karena sebelumnya ya tentu saja tidak global-global amat karena cuma yang mayoritas pakai bahasa Inggris yang dikasih sedangkan Asia Tenggara kelewatan nah maka dari itu mari kita bahas tentang server ini oke dimulai dari yang pertama kenapa sih server ini kok di expand gak bikin server baru tentu saja kekhawatiran akan gameplay yang boring dengan lagu-lagu yang sedikit dari server baru ini jelas akan membuat player-player yang baru main akan hilang dalam waktu satu tahun karena emak se boring itu tahun-tahun pertama untung dulu aku pas tahun-tahun pertama ada game sampingan seperti contohnya siapa namanya makanya aku masih bertahan sampai di tahun ke-2 nah di tahun ke-2 game mana nanti jenya hilang jadi aku lebih fokus ke Prosecco nah habis itu kenapa kok expandnya gak dari awal-awal 2001 aja gitu kan tentu saja keterbatasan sistem sistemnya sendiri jelas servernya gak kuat untuk nampung sampai itu sampai sebanyak itu nah kemungkinan ini buka buka lagi karena apa karena playernya udah mulai sepi disana kok bisa sepi ya karena itunya SJW family friendly gitu kan gak SJW gak makan bos gitu nah sayangnya hampir seluruh playernya itu adalah anti SJW termasuk player-player dari Asia Tenggara yang pakai VPN ataupun pakai Google Play US gitu kan contohnya aku terus kok aku bisa tahu playernya sepi gimana buktinya aku main tiap kali main itu main auto plus jalan slav doang kadang juga jalan slavnya ketinggalan gitu dan setiap main itu 10 ribu besar gitu loh setiap eventnya gitu kok bisa kan 10 ribu besar padahal cuma main auto 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 autonya pun dibatasi 10 kali kan seperti yang kita tahu nah maka dari itu mereka mencoba untuk membuka server baru di SEA karena di SEA komunitasnya itu lumayan gede gitu kan bahkan mayoritas pemain SEA adalah pemain JP gitu jadi akhirnya mereka yaudahlah daripada ini pemainnya tambah kurang tambah kurang kita buka lah di SEA gitu kan pemasukan baru lumayan gitu apalagi komunitas di SEA atau di Indonesia ini lebih tepat ya baru mau 1 tahun gitu komunitasnya kan komunitas yang paling gede lah baru 1 tahun gitu kan makanya itu kemungkinan mereka mencari pasar SEA sekarang tentu saja ini aku agak kurang seneng gitu kan kenapa kurang seneng? tentu saja salah satu alasannya karena kita harus bersama dengan SEA kalau servernya mandiri SEA gitu kan kan enak gitu maksudnya jadi gak usah SEA-SEA yang kintil itu ikut jadi kita main tenang gitu di SEA gak ada event yang kelewatan gitu mulai dari nol kita pahami ceritanya gitu kan terus habis itu kan ada kemungkinan kalau SEA kan bisa pakai bahasa beberapa daerah gitu kan biasanya Indonesia Filipina atau Malaysia Thailand gitu kan bahasanya kan ataupun bahasa Inggris biasanya nah terus buat player baru dari Indonesia yang real dari Indonesia itu player barunya itu itu nanti akan ya grinding lagi lebih lebih susah grindingnya soalnya apa satu yang story-story yang kelewat-kelewat ini story ini sebenarnya udah banyak kan yang story event ini story event aja udah banyak gitu terus ya gimana gitu kan banyak ADHD yang kelewat gitu meskipun bilangnya ya nanti kan ada kompensasi yang di apa versi versi 2 tahun gitu kan nah versi 2 tahunnya ini juga kompensasinya cuma 50 gem 50 gem atau kristal per event story bukan per apa captor story gitu kan nah itu yang agak jeleknya itu disitu biasanya per captor itu ada 50 dan biarnya tiap story ada 8-10 captor gitu per event story cuma dapet 50 gitu loh bayangin player baru baru main gitu loh yang harusnya gemnya kalau di total dari awal main gitu bisa sampai 300 ribuan kalau nggak salah kalau setiap eventnya aku apa setiap event setiap anniversary setiap apapun itu diikutin segitu malah cuma tinggal berapa gitu loh tentu saja ada keuntungannya seperti yang ya nggak usah di masa-masa boring dimana lagunya cuma sedikit gitu nggak usah tapi ya jujur kurang gitu loh tiba-tiba kita udah langsung main di apa versi 2 tahun gitu kan nggak lucu gitu ya itu tadi juga kekurangannya ya harus berdamai dengan SJW gitu dimana SJW-SJW Kintil ini suka nge-cancel-cancel ya contohnya Revival My apa namanya Revival My Dream gitu harusnya itu ada gitu di server Jepang itu ada terus di server apa global ini nggak ada gara-gara SJW biasa padahal itu salah satu event kunci lah istilahnya di eventnya Wonderland Showtime gitu kalau nggak ada event itu apa perubahannya itu nggak kerasa gitu sebenarnya tapi malah dibikin kayak gitu yaudah dibikir-bikir juga ke kepikiran jadi keuntungannya bisa top up gitu kan terus komunitasnya di Asia Tenggara semakin berkembang gitu tapi yang lain-lainnya gini wah kurang serg gitu kan apalagi kenapa nggak dari 2021 gitu kan nganggur gitu loh baru join gitu hitungannya yang hitungannya kalau yang apa namanya yang EN udah udah kering kita baru nyebur gitu loh kan nggak enak gitu yaudahlah gitu aja paling untuk video kali ini terimakasih udah menonton jangan lupa like share dan subscribe subscribe seperti biasa jangan lupa juga ditonton video-video yang lain jadi see you dan bye-bye amai-mai-mai-mai-mai-mai ma... amri, amri-yaah amri, amri, amri amri oh... amri, amri, amri oooh.. amri, amri, o две... amri, amri, oooh, oooh.. Terima kasih.